Halo, ini dengan Buce, hari ini kita di LA kedatangan tamu nih, Bapak Harvey Maloholo Ya, betul ya? Apa, pertama kali ke Amerika atau? Enggak, sudah beberapa kali Sudah beberapa kali ya Tetapi, biasanya saya lebih banyak ke jalan-jalannya Kalau ini kan jalan-jalan sambil bekerja Sambil bekerja Oh gitu ya Oh, jadi ini pertama kali untuk konsernya, kayaknya di LA baru pertama kali ini ya Iya, iya Jadi pertama kali ya Nah, kita nih banyak teman-teman pada pengen tau nih Saya panggil Bung Harvey aja ya Jadi ini Bung Harvey ini gimana nih? Kok udah di Indonesia kegiatannya apa nih? Karena kita di Amerika jarang kedengaran Saya memang udah jarang acara-acara on air ya Lebih banyak off airnya Jadi lebih banyak Pada prinsipnya sih masih nyanyi Masih berkarya Ya Masih, nah cuman lebih banyak acara-acara off air Oh gitu Jadi untuk, apa namanya Corporate dinner Atau wedding Dan sebagainya Kayak gitu-gitu Oh gitu ya Jadi, emm Jadi sebenarnya masih aktif juga Cuma tidak di TV apa gitu Jarang, bukan tidak Tidak, bukan tidak sama sekali tapi udah, udah gak Apa namanya Frequenciesnya udah gak sebesar 10-15 tahun yang lalu di TV-nya gitu Jadi banyak off airnya Jadi kayaknya besok ini akan ada acara tanggal 20 ya? Tanggal 20 ada Di Ontario Convention Center Ontario Convention Center Tanggal 20 besok ya? Dan tanggal 31 31 ya? Itu malam tahun baru Dan malam tahun baru ini Punya misi sendiri Punya misi tersendiri Apa itu misinya? Bahwa Kita mau menyambut tahun 2015 Dengan sesuatu Atau dengan perdamaian Artinya makanya Ada Ada Apa namanya Sikwons dimana Ada pendeta Ada ustaz Yang akan hadir juga Lalu ada juga Beberapa dari Apa namanya Para pemuka-pemuka agama Yang akan hadir Jadi Makanya judulnya tuh Kalau gak salah Bersatu dalam Pokoknya ada persatuan-persatuannya Kayak gitu Seringat dibuka sama Pak Conce Betul Dan beliau juga Ganti pindu aja Kayak gitu Nah Kita mau ngomong nih Kita balik ya Pada waktu itu Bung Hervey Paling-paling top-topnya itu Tahun berapa kira-kira Saya mulai nyanyi Sekitar tahun 75-76 Oh 75-76 Ya Waktu itu saya Saya menjadi juara pertama Bintang Radio dan Televisi Remaja Bersama Rafiqa Dure Dan juga Alex Trio Waktu itu Dan itulah Awal dari penjalanan karya saya Sehingga saya sudah Hampir 40 tahun berkarya Wow Soal terkenal Atau itu ya dan lain sebagainya Saya pikir Itu sebenarnya Hanya sesuatu yang sifatnya Gak perlu kita bicara Yang penting Saya Saya masih berkarya Saya masih Mencintai seni musik Dan saya Apa namanya Akan terus berkarya di bidang ini Karena saya merasa bahwa Inilah bidang saya Inilah talenta diberikan Tuhan kepada saya Nah Lagunya yang bikin paling top itu apa pada waktu itu Sempat menjadi Paling hit Ada Jerap Jerap ya Bisa sedikit dinyanyikan jerap Besar Besar Bunti ada Menentu Bila semalam Bunti ada Bertemu Kira-kira seperti itu Jerap ya Jerap Kalau ada Darah juga ada Soalnya kurang kedengaran nih Karangin keras lagi gitu Ada jerap Darah gimana Darah gimana Tunggu ya Ku cari kau kesana Ku cari kau kesini Ke ujung dunia pun Tak peduli Itu Terus ada Ada beberapa lagu lagi Nah kayaknya lagu-lagu cinta semua ya Jerap itu orang putus hati ya Putus cinta atau gimana Jerap itu lebih ke Lebih ke Terjerat karena Melihat Melihat Seorang penari Yang Yang Kemulai Terjerat Untuk Mencintai Sosok penari Yang masih berkisar Mengenai percintaan Jadi terjerat Cinta Terhadap seorang penari Penari apaan ini Masih belum tau Penari Penari Jadi ada penajrak Dengan darah Tapi yang waktu itu Dengan Rati Kaduri Tahun 75 itu Berapa? 76 Itu bisikan mesra Dulu yang pakai Telefon Aduh Aku lupa deh ragunya Kayak apa Sudah 40 tahun lalu ya Jadi saat ini kayaknya Selain di event-event di acara Ini Bulung Cafe juga ada nyanyi di gereja Atau bagaimana? Ya Apalagi di bulan-bulan Desember Seperti ini ya Biasanya tawaran-tawaran Menyanyi untuk Natal Untuk pelayanan di gereja-gereja Itu banyak kali berdatangan Tapi itu bukan hanya di bulan Desember Cuma prevensinya lebih banyak di bulan Desember Tapi Dari setiap bulan itu Kalau ada pelayanan-pelayanan Biasanya saya juga Ikut Di dalam acara pelayanan-pelayanan Seperti itu Karena menurut saya Itulah saatnya Dimana saya Bisa mengembalikan Apa yang Tuhan berikan kepada saya Jadi Itu juga Balancing Balancing ya Balancing antara Kehidupan spiritual kita Dan kehidupan duniawi Oh gitu Nah Kira-kira dalam hidup Bung Arfi ini Ada moto Apa Ada Pandangan Saya selalu Saya selalu berpegang pada 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 Quote yang Ada quote yang mengatakan Ora et labora Saya selalu berpegang pada itu Bawa Bekerja dan berdoa Berdoa dan bekerja Kita tidak akan bisa selalu berdoa Tanpa ada usaha Atau bekerja Keberhasilan atau apapun itu Tidak akan bisa datang Dengan hanya berdoa Tetapi juga harus Bagi dengan bekerja Tetapi kita juga tidak bisa Hanya bekerja tanpa berdoa Karena Sebagai umat beragama Kita membutuhkan Apa namanya Blessing Membutuhkan berkat Dari Tuhan juga Jadi itu selalu Menjadi pegangan Bagaimana dengan itu Apa tokoh Penyanyi Apa penyanyi Ibu Harvey kan penyanyi Tapi pasti punya Punya figure sendiri juga Punya apa Apa sih Idola penyanyi itu siapa Oh saya banyak sekali Tapi yang paling Yang paling menjadi Idola saya itu Sebenarnya kakek saya sendiri Kakeknya sendiri penyanyi Dia Beliau ini Almarhum Bram Titalai Atau lebih dikenal dengan Bram Aceh Biasanya beliau itu Orang mungkin Generasi Tahun 40-50an itu Mengenal kakek saya Sebagai buaya keroncong Jadi beliau ini adalah Namanya apa Bram Bram Nama aslinya adalah Bram Titalai Tapi dia Terkenalnya dengan Bram Aceh Karena Bram Aceh Lahirnya di Banda Aceh Beliau itu Adalah buaya keroncong Kalau saya Kalau saya Diberi julukan Atau Diberi julukan Macan Festival Yang saya sering sekali ikut-ikut festival Kalau beliau itu dijuluki Buaya keroncong Karena beliau adalah Masternya Di jenis musik keroncong Nah beliau itu kan Turunan dari Ambon ya Tapi hebat dalam lagu keroncong Setelah keroncong Beliau mulai Mulai bergeser sedikit ke Hawaiian Kalau anda pernah dengar dulu ada Acara Hawaiian senior Dengan Sampai itu Huggeng Beliau ada salah satu tokoh Yang ikut meramaikan acara Oh begitu Yaitu Ayah dari ibu saya Oh ayah dari 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 Apa namanya Garis keturunan ibu saya Wow menarik sekali Nah beliau itulah yang Yang menjadi Inspirasi Dan sekaligus Idola saya Karena Sampai akhir hayatnya Beliau dipanggil Yang Maha Esa Beliau itu Umur 87 Beliau udah mulai pikun Nama-nama cucu cicitnya itu Beliau Kadang-kadang sudah gak ingat Tapi Lirik lagu Beliau masih ingat Nah itu Jadi yang menjadi Jadi Yang itu menjadi dolar saya Karena Dedikasinya terhadap Seti musik ya Untuk saya itu Itu besar banget Sangat-sangat menghargai Apa namanya Seni Seni ya Jadi saya menghargai seni ya Jadi Wah kita dalam Banyak cerita ini Dari Buk Harvey ya Terima kasih Terima kasih Udah berkunjung ke LA Sama-sama Kita besok akan Nonton nih ya Di tanggal 20 ya 20 dan 31 20 dan 31 Teman-teman Begitu sedikit Perbincangan kita Dengan Bung Harvey Malopolo Artis penyanyi kita Yang kebetulan berada di Los Angeles Ya Terima kasih